Sebelum masuk rumah si Pitung Saya menaikin tangga Di situ saya ketemu dua orang Suami istri mungkin Entah kenapa Saya mengucapkan Permisi Dia bilang Waalaikumsalam Terus dia bilang Nyai Ada tamu tuh Tolong dibikinin teh Saya kira Di ruang itu ada orang Ternyata tidak ada siapa Terus masuk nyai-nyai itu siapa Saya jadi Banyak tanya dalam bagian Akhirnya siapa yang dimasuk itu Maksudnya apa Bapak yang gak kelihatan di situ Sehingga dia berteriak Nyai Bikinin teh Ada tamu tuh Saya padahal pengen menolak Gak usah Gak usah dibikinin teh Tapi Yang ada rumah kosong Tidak ada siapa-siapa Terus yang dimasuk Kedua orang itu siapa Harus berabung Terus selamat menikmati selamat menikmati si pitong marungga ini adalah ruang tengah dari tempat rumah si pitong selamat menikmati selamat menikmati ini tempat tidur bang pitong aromanya sangat minyak ada minyak-minyak musik mistis selamat menikmati 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 si pitong sampai saat ini sebetulnya tidak pernah diketahui siapa sebetulnya si pitong itu dia sosok yang begitu menyeramkan bagi belanda karena dia bisa muncul saat tiba-tiba dan dengan menghilang dengan secepat gila pemerintah kolonial belanda dibikin pusing dibikin kacau balu dengan keadairan sosok si pitong itu dan sampai saat ini sebetulnya siapa beliau itu dari mana asalnya dan siapa nama aslinya dan makamnya dimana sampai saat ini menjadi misteri bagi semua semoga jasa-jasa beliau menjadi pahala buat beliau yang menjadikan dia menuju surga Allah Amin Terima kasih